Kemudian akhirnya ditanya lagi, ini teman kamu misalnya namanya John, dia melahirkan, cowok melahirkan, kemudian di rumah sakit, apakah anaknya nanti itu cewek atau cewek? Jadi jawabnya cewek, makanya banyak yang ketawa, jadi setelah itu, kemudian dia bilang, yang namanya cowok itu, kata Zakir Naid, itu gak akan bisa, by definition, male will never give birth to a child, gak akan pernah melahirkan, gak akan bisa melahirkan yang namanya cowok, jadi pertanyaan nanti anaknya itu cewek atau cowok, atas si John ini yang melahirkan, pasti mustahil, karena by definition, secara definisi, pasti yang namanya John, male will never be able to give birth, gak akan pernah bisa melahirkan, tapi kalau misalnya, Tuhan gitu juga, definisi Tuhan itu uncreated, lam yakul laukubanad, kul wallahu ahad, allahu samad, lam yelid wal milad, gak ada asalnya, gak di, gak di, gak ada, dia tempat bergantung segala sesuatu, dia gak diciptakan, jadi pertanyaan siapa yang menciptakan itu udah, udah salah kayak gitu, dia yang menciptakan, itu definisinya, ya, jadi kalau, jadi dia bertanya, menggunakan definisi yang salah intinya gitu, kalau dia sebut pencipta, tidak ada lagi yang menciptakan dia, karena dia aja pencipta gitu, kalau dia ada, dia sebut ada yang menciptakan, berarti bukan pencipta dia, gitu kan, gitu ya, jadi pertanyaannya, siapa yang menciptakan Tuhan, sedang dia aja pencipta, itu pertanyaan yang tidak logis, gitu ya, sama dengan menanyakan, yang laki-laki itu beranak, anaknya laki-laki atau perempuan, apakah jawabannya laki-laki atau perempuan, pertanyaan itu ada pertanyaan yang salah, sebab laki-laki gak mungkin melahirkan, jadi gak relevan ditanyakan anaknya laki-laki atau perempuan, gitu ya, kalau kita jawab pun, pasti salah, kayak gitu, karena pertanyaan dari awal, definisi dia tentang Tuhan itu, dari awal udah salah, pertanyaan memang udah salah, jadi sebenarnya gak perlu dijawab, sebenarnya kayak gitu, habisin waktu sebenarnya, jadi gitu lah, bagus sekali, jadi kalau ditanya anaknya laki-laki atau perempuan, jawab laki-laki salah, jawab perempuan salah, kenapa, karena pertanyaan awal udah salah, siapa yang laki-laki melahirkan, mana pernah laki-laki melahirkan, ya itu dia, bagus logikanya dia, bagus, banyak yang tentang, khusus orang suka ada dialog sama Atheis, ya luar biasa, jadi tidak lepan pertanyaan, siapa yang menciptakan Tuhan, kalau ada yang menciptakan Tuhan, berarti bukan pencipta dia, memang ada yang menciptakan orang, menciptakan, tapi dia juga penciptaan, ya orang disebut manusia pencipta, dia bukan pencipta, dia merakit aja semua, ya, dia kalau mencipta, bisa mencipta itu kan banyak-banyak, ada mencipta itu dari yang udah ada, jadi yang baru, tapi kalau Tuhan kan dari yang gak ada sama sekali, jadi ada. Nah, itu bedanya, manusia sebagai pencipta dengan Tuhan sebagai pencipta, Tuhan, manusia mencipta sebetulnya merakit, dia menciptakan dari sesuatu yang sudah ada tercipta, kalau Tuhan menciptakan dari sesuatu yang tidak tercipta sebelumnya, gitu ya, Nah, itulah logika berpikir Atheist, yang goblok, gitu ya. Tapi bukan goblok dia, karena mereka gak tahu, gitu ya. Mereka pintar sebetulnya tidak goblok, ya. Cuma dakwah belum sampai kepada mereka, soakan-akan pertanyaan itu, apa, mengiring kepada goblok, jadinya. Karena, intinya karena mereka itu gak tahu definisinya, jadi tugas kita lah untuk memberitahu mereka. Berdakwah kepada mereka. Iya. Dan alasan kenapa dia itu datang ke tempat institusi itu itu tergantung ya, apakah dia itu mengetes atau memang dia mau tahu, itu tergantung dia. Iya. Kalau dia tulus, bukan ngetes, itu bisa masuk Islam, ya, kan? Iya, betul. Tapi kalau dia hanya untuk ngetes-ngetes apa saja, untuk mengejek atau untuk meramah-ramahkan saja, itu akan tersentuh hatinya itu, ya. Berarti dia hanya untuk sekedar basah-basih saja. Atau untuk mengolok-olokkan. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.